Halo Sobat Fotokopi, bertemu kembali bersama kami di channel Pesan Kopi, channel yang mengulas masalah seputar mesin fotokopi. Masalah yang akan kita cari penyelesaiannya kali ini adalah hasil fotokopinya bergeser. Bergesernya seperti ini, namun ada tanda garis di kiri dan di bagian atas. Dari awalnya sepertinya lampunya bocor. Hasil bergeser seperti ini bisa terjadi di semua tipe baik medium maupun mesin besar dengan penyelesaian yang hampir sama. Khusus pada kasus ini terjadi di mesin medium tipe 3225. Dari tanpa hasilnya, seperti kertas itu kurang mentok ke arah samping kiri. Karena terlihat ada area hitamnya dan hasil scan pun, hasilnya juga seperti ini. Setelah dipastikan jika kertas fotokopi sudah mentok ke area pinggir, maka dapat kami pastikan jika ada perubahan di pengaturan adjust xy, dimana itu perlu dilakukan setting ulang. Jadi dimanakah lokasi adjust xy ini? Jadi langsung kita akan menuju ke program di mesin fotokopi, untuk mengatasi hasil bergeser seperti ini. Oke, baiklah kita masuk ke save mode dulu dengan pencet bintang, 28 bintang, kopier, adjust, xy. Pertama, kita akan setting yang arah horizontalnya terlebih dahulu, yang hitam di sisi kiri ini, maka kita akan masuk ke adjust x, sesuai dengan posisi sumbu x yang horizontal. Yang pertama, Anda perlu memastikan dulu, hasil seperti ini menggunakan kertas dengan posisi A4R atau A4, karena nanti akan menentukan pengaturan di sumbu x dan di sumbu y-nya. Jika pada kasus ini, hasil ini dari posisi kertas A4R. Jika dilihat dari hasilnya, yang condong terdorong ke kanan, maka nilai x akan saya kurangi, agar hasil fotokopi lebih ke kiri dan menutup area garis hitam. Lakukan perubahan nilai pada x ini sampai ketemu hasil yang sesuai. Jika mengurangi nilai x justru hasilnya makin ke kanan, maka nilainya dirubah menjadi menambah nilai x-nya saja. Jika sumbu x sudah selesai, maka kita akan mengatur di sumbu y-nya karena ada garis juga di atas. Dari hasil kopi sepertinya terdorong ke bawah, maka nilai y akan kita tambah supaya hasil kopinya naik ke atas. Lakukan berulang-ulang dengan merubah nilai y-nya sampai hasilnya itu bagus. Jadi tidak repatokkan berapa nilai x dan berapa nilai y-nya, maka oleh itu Anda perlu bersabar mencari nilai yang sesuai dan hasilnya itu bagus. Dan ini saya setelah beberapa kali percobaan, maka hasilnya sudah normal seperti ini. Jadi untuk mengatasi hasil yang bergeser, yang ditandai seperti gambar di awal, Anda cukup melakukan setting di adjust.x. Demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu. Terima kasih.